selamat menikmati 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 Atau misalnya kita ambil kata Feinhardt itu sebagai noun. Oke, ikhlas katanya masih tetap sama, tetapi maknanya beda. Bukan maknanya hati yang pingsan, tetapi maknanya adalah pengecut. Nah, itu disebut dengan headless. Ini ada juga contoh yang lain. Misalnya, oke, take off. Take off atau sit in. Sit in itu bukan duduk, duduk ya. Tetapi sit in itu artinya kamu ikut kelas orang lain. Jadi, karena misalnya, karena kamu pengen mengetahui tentang psikologi, maka kamu kemudian ikut kuliah kelas psikologi. Though it is not your class. Nah, itu disebut dengan sit in. Sit is a verb, in is a preposition, tapi kalau digabung menjadi verb. Maknanya berbeda. Jadi, dia melanggar atau tidak sesuai kata sebelah kanannya ini, tidak sesuai dengan part of speech, juga tidak sesuai dengan makna yang ada. Nah, itu disebut dengan headless. The next one, bagaimana cara membuat kata dengan konsep blends dan juga acronyms. Jadi, blends itu kita membuat kata baru dengan cara mengambil bagian-bagian tertentunya saja dari dua kata. So, misalnya, kita kenal kata smog. Smog itu berarti kita mengambil bagian sm-nya di sini dan og-nya di sini, right? Itu disebut sebagai blends. Di bahasa Indonesia, kita kenal kadus, kepala, dusun, cilok, c-a-ci, dicolok, atau gulbat, gula batu. Nah, ini namanya blends. Jadi, bukan singkatan. Ini namanya blends karena kamu membuat kata baru dengan cara menggabungkan bagian-bagiannya saja dari dua kata tersebut. Nah, kalau yang namanya singkatan, itu kamu mengambil huruf depan dari setiap kata. Singkatan itu sebenarnya dalam morphology ada dua. Ada yang disebut dengan acronyms, ada abbreviations. Bedanya adalah kalau acronyms itu singkatannya bisa dibaca. Read as a word. Contoh, misalnya, nato. Nato itu kan berarti kita bisa baca sebagai kata. Ini cara bacanya suzy. Oke. Lalu kita punya, apa ya, di Indonesia, misalnya, abri. Right. Terus, asean. Nah, ini kan singkatan, tapi cara bacanya seperti kata. This is called as acronyms. Kalau abbreviations, maka cara bacanya adalah word per word, sorry, letter per letter. Tidak bisa dibaca sebagai kata. U-S-A-R-P-B-R-I, kemudian R-C-T-I. Nah, itu kata-perkata. This is called as abbreviations. So, acronyms, sekali lagi, singkatan, tapi dia bisa dibaca sebagai, seperti kata, sedangkan abbreviations dibaca word per word. Oke. Kalau yang terakhir, compounds containing bound combining forms, itu berarti kamu membuat sebuah compound kata baru. Dengan cara menggabungkan dua combining, sorry, bound combining forms. Yaitu bentuk yang tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, kalau tadi kita punya, apa ya, White House, yang artinya gedung putihnya Presiden AS. Itu, kalau dipotong-potong bisa. Kamu bisa mengatakan White, kamu bisa mengatakan House. Tidak masalah. Hair net. Kamu boleh mengatakan hair, kamu boleh mengatakan net. Tetapi, kalau di compounds, containing, bound, combining forms, kamu tidak bisa membagi dan menggunakan bagian-bagian tersebut untuk dikatakan sendiri. Jadi, tidak bisa bilang anthro. It is anthro. Meskipun anthro, po, itu artinya manusia. Atau logi. Just to say, science. Itu tidak bisa. Jadi, anthro plus logi itu bisa ada maknanya dan bisa digunakan kalau digabung. Sosio itu memang artinya social, masyarakat. Tapi, kamu tidak bisa mengatakan socio. Atau, kamu tidak boleh mengatakan logi. The logi. Maksudnya, mau bilang the science. Tidak bisa. Jadi, mereka bisa ada artinya dan boleh digunakan ketika digabung. So, this is called as compounds, containing, bound, combining forms. Semoga bisa difahami begitu konsep di chapter 6 tentang compounds dan teman-temannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.